Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada hari ini, selasa 13 Desember, jam setengah tujuh pagi, kita akan ngulik saham cowal. Kita kulik saham cowal karena saham ini mirip dengan ARCO. Jadi sejak IPO, saham ini banyak diborong asing. Mari kita kulik lebih lanjut saham cowalnya, teman-teman. Saham cowal ini, kalau kita perhatikan sekilas, ini pergerakannya mirip dengan NICL. Jadi setelah IPO, dia naik tinggi, kemudian turun. Nah, ini pun sama. Cowal itu setelah IPO naik tinggi, kemudian turun, bahkan sekarang sudah mendekati harga IPO-nya. Nah, yang menarik dari saham cowal ini, ini bacanya cowal apa cowal ini ya. Cowal ini adalah, dia setelah IPO, ini banyak diborong asing, teman-teman. Mari kita perhatikan dari tanggal September, tanggal 8, kita perhatikan. Kalau kita perhatikan, asing akumulasi cukup banyak dari sekuritas SQ dan AK. Gitu kan, kalau kita perhatikan, dia hanya jualan sebanyak 21 ribu lot, sementara belanjanya 661 ribu lot. Atau ini sekitar 25 kali lebih atau 30 kali lebih. Gitu kan, lebih banyak asing belanja daripada jualan. Meskipun, kalau kita perhatikan all-nya, nah, all-nya ini ada distribusi. Dan yang melakukan distribusi adalah SF. Siapa SF? SF adalah sekuritas yang menjadi underwriter-nya. Teman-teman bisa googling siapa underwriter saham cowal ini. Dan yang jualan pun dia banyak, maaf. Dan yang belanja pun dia adalah, semuanya bisa dikatakan semuanya adalah retail. Top 5-nya. Ada CC, YP, XC, NI, KKP, jadi satu semua. Jadi sebenarnya saham cowal ini, kalau ngomongin doanya itu kurang menarik, tetapi foreign flow-nya dia menarik, karena asingnya banyak belanja di saham cowal ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, teman-teman, kita sekarang ngomongin teknikalnya, itu kita paling hanya bisa menggunakan teknikal-teknikal MA, gitu kan, support resistance, gitu kan, karena ini saham masih baru IPO, baru sekitar 4 bulan. Tetapi yang menarik adalah, kalau kita perhatikan teori volume and price teori, atau teori volume dan harga. Teman-teman perhatikan, saat harga saham ini turun, teman-teman, saat harga saham ini turun, jadi mulai sekitar bulan Oktober kemarin, harga turun, volumenya hilang, teman-teman. Ya kan? Volumenya hilang. Kemudian dia mulai ada volume lagi, saat mulai ada pergerakan lagi. Nah, ini kan? Nah, ini ada volume lagi. Sebelumnya volumenya hilang, ini di bawah MA20 terus, gitu kan? Nah, baru beberapa hari ini, dia volumenya terisi lagi. Setelah dia turun mendekati harga IPO. Nah, maka, bagi teman-teman yang tertarik dengan saham Kual ini, karena tadi melihat, apa namanya, asingnya itu, akumulasnya bagus, gitu kan, kemudian berharap ini akan naik. Oke, teman-teman, ada beberapa opsi. Yang pertama, tapi perhatikan dulu supportnya, teman-teman. Kalau menurut saya, support saham si Kual ini, saat ini ada di angka 140. Gitu kan? 140, teman-teman. Ini adalah supportnya. Sementara stokastiknya, itu ada di angka 23. Jadi, ini masih masuk kategori harga sahamnya murah. Maka, bagi teman-teman yang tertarik dengan saham Kual, ada beberapa opsi. Opsi pertama, teman-teman bisa langsung HK. Dasarnya apa? Sekali lagi ada dasarnya, teman-teman. Dasarnya adalah stokastik sudah murah. Stokastik di area 20-an. Itu murah. Itu opsi pertama. Opsi ketiga, maaf, opsi kedua adalah teman-teman tunggu dulu dia uptrend. Teman-teman bisa tunggu dia uptrend. Dia membentuk gunung terlebih dahulu. Jadi, ini tunggu naik dulu. Kemudian tunggu turun dulu. Kemudian tunggu naik dikit. Nah, inilah beli di sini. Ini opsi kedua. Gitu kan? Ini opsi kedua, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan opsi kedua seperti itu. Opsi ketiga apa? Sebelum saya lanjut opsi ketiga, saya ingin sampaikan bagi teman-teman yang belum paham tentang saham, ingin belajar tentang saham, Profita itu memiliki kelas privat. Dan kelas privat Profita ini bergaransi 100% uang kembali, teman-teman. Jadi, privatnya itu one-on-one. Satu mentor, satu peserta. Gitu kan? Itu, kalau teman-teman tidak bisa mencatatkan analisa mandiri hingga cuan, maka uangnya akan kita kembalikan utuh 100%. Apabila teman-teman tertarik, silakan hubungi 08-203-789-5928 atau cek kolom deskripsi. Sekarang, kita lanjut saham kualnya. Tadi yang pertama, teman-teman bisa langsung HK. Dasarnya stokastiknya masih murah. Yang kedua, teman-teman bisa tunggu dia mantul atau dia membentuk uptrend dulu secara cat. Gitu kan? Nah, tunggu naik, turun, dan ada centilnya. Nah, ini opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, teman-teman bisa nunggu MA. Lima, motong MA-20. Jadi tunggu dulu nanti saat dia motong golden cross, kemudian volume di atas MA-20, itu baru beli. Itu juga bisa. Nekal opsi keempat adalah, teman-teman tunggu nanti ace-nya confirm. Nah, jadi confirm-nya gimana? Apabila nanti ace berwarna hijau dan diagramnya ini motong MA-13, maka itu waktunya beli. Nah, itu opsi-opsi dari saham kual ini. Jadi, teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik, dasarnya apa? Kenapa tertarik? Karena foreign flow-nya tadi bagus. Hasilnya akumulasi banyak di saham ini. Gitu kan? Sementara distribusi dari SF itu hanya, SF atau underwriter-nya itu hanya 1 jutaan. Gitu kan? Jadi masih ada ruang untuk bandar untuk menggarap saham ini. Jadi, opsinya, kalau teman-teman tertarik, opsi yang pertama, teman-teman bisa HK. Dasarnya apa? Dasarnya stokasi di bawah. Yang kedua, teman-teman bisa tunggu dia uptrend. Yaitu tunggu ada gunungnya dulu. Ada pelendungannya dulu. Gitu kan? Opsi ketiga, teman-teman, bisa tunggu MA-nya. Dan opsi keempat, kita tunggu ACE-nya. Demikian, teman-teman, kulik saham tentang kual. Jangan percaya begitu saja yang saya sampaikan. Perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini, supaya tidak salah paham, supaya tidak ada cacimaki. Demikian, semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton